Pemirsa posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya diduduki oleh Roky Chandra baru saja mengalami pergantian dari fraksi Gerindra. Kursi nomor 2 di pimpinan DPRD Provinsi Jambi itu kini diduduki oleh Faisal Riza. Posisi Roky Chandra sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi diganti oleh Faisal Riza sebagai pengganti. Menanggapi pergantian ini Roky Chandra mengaku sudah menerima kabar tersebut dan SK yang diterbitkan terkait pergantian itu telah ia terima. Roky Chandra menegaskan tidak mempermasalahkan pergantian tersebut sebagai kadar dirinya siap melaksanakan perintah partai apapun itu. Dia juga mengatakan tidak akan mengambil upaya banding karena dia berkeyakinan ini adalah keputusan partai yang baik untuknya. Menerima beritanya dan juga saya sudah diberitakan terkait SK-nya juga saya sudah menerima. Yang jelas saya selaku kader, selaku organisatoris siap melaksanakan perintah partai sebaik-baiknya. Ini mungkin ada rencana partai yang lebih baik untuk saya dan juga saya bisa berkarya di mana saja. Apakah ada banding dari kita keadaan partai? Nggak, 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 nggak. Saya selaku kader partai sebagai organisatoris saya siap melaksanakan perintah partai apapun itu. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza saat dikonfirmasi mengaku sudah mendapatkan kabar ada rotasi yang dilakukan Gerindra. Bahkan, Faisal Riza mengaku sudah dipanggil Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi Sultan Adil Hendra untuk pemberitahuan bahwa posisi Wakil Ketua DPRD akan dijabat dirinya. Lebih lanjut, Faisal menyebut jelang dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD nantinya akan ada tahapan dan mekanisme, baik itu dari DPR maupun proses penetapan dari Kemendagri. Sebagai kader partai, Gerindra dirinya harus siap menerima amanah baru yang diberikan partai kepadanya. Di DPR sendiri ada mekanisme, proses penetapan juga dari Kemendagri, jadi saya buat proses lah. Kapan tahun saya akan dilatih apa? Belum tahu ya. Belum tahu ya? Belum. Saya baru diberitahu hari ini kalau SK ada penggantian ya, berjalanin aja sebagai kader. Artinya apa namanya? Insya Allah. Insya Allah. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.